Alhamdulillah Sesi keempat, nanti kita cuma sampai jam sebelas ya, karena yang pria mau Jumatan Baik, kita langsung bahas tiga perhiasan nanti Yang ketiga, keempat, dan kelima Dibaca Bismillah Senantiasa takut kepada Allah SWT Berhias diri dengan memperbaiki kondisi lahir dan batin Dengan rasa takut kepada Allah SWT Caranya, dengan menjaga syiar-syiar Islam Menampakan dan menyebarluaskan sunnah dengan mengamalkan dan mendawakannya Mengajak, mendawakan ajaran Allah kepada orang lain dengan ilmu, sikap, dan amal Serta, berhias dengan sifat kesatria, lapang dada, dan bersikap baik Semua itu, kuncinya adalah rasa takut kepada Allah SWT Oleh karena itu, Imam Ahmad R.A. berkata Pangkal ilmu adalah rasa takut kepada Allah SWT Karena itu, pelihara las selalu rasa takut kepada Allah Baik ketika sendiri maupun di hadapan orang banyak Baik, sekarang kita lihat Berhias diri dengan rasa takut kepada Allah Caranya disini disebutkan oleh Sheikh Berhias diri dengan memperbaiki kondisi lahir batin Memperbaiki kondisi lahir batin, itu pertama Nah memperbaiki kondisi lahir batin ini caranya Menjaga siar Islam Terus menampakkan sunnah nabi Dan menyebarkan sunnah beliau Menyebarkan atau mendawakan Nah semuanya tadi memperbaiki kondisi lahir batin ini Ini didasari rasa takut kepada Allah Sampai-sampai disebut oleh Imam Ahmad Aslul ilmi khusyatullah Prinsip ilmu itu Prinsip ilmu itu Rasa takut kepada Allah Aslul ilmi atau prinsip ilmu itu Rasa takut kepada Allah Berarti kalau prinsip ini tidak punya Berarti ilmu jadi tidak bermanfaat Jadi prinsip ilmu adalah Rasa takut pada Allah Karena beliau sebutkan selanjutnya Dia disini selain kita takut itu sendiri Maupun orang banyak Nah beliau sebutkan Kenapa rasa takut pada Allah ini jadi prinsip ilmu Baca manusia terbaik Manusia terbaik adalah Yang memiliki khusyat Rasa takut kepada Allah Nah lihat Manusia yang paling takut kepada Allah Yang adalah yang paling berilmu Tadi kan disebut prinsip ilmu adalah Rasa takut kepada Allah Karena Yang paling takut kepada Allah Adalah orang yang berilmu Sebagaimana dalilnya Dalilnya Firman Allah Surat Surat Fatir Ayat 28 Surat Fatir Ayat 28 Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah Mereka yaitu para ulama Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah Ulama Ulama maksudnya apa? Orang yang berilmu Maka dari sini Syekh Ibn Usaimin katakan Takut di sini Nah Takut di sini Dibangun di atas ilmu dan ta'zim Pengagungan Nah berarti di sini bukan rasa takut Karena Kita takut Dengan sesuatu seperti orang takut Kalau gelap malam gitu Bukan Takut di sini adalah takut yang berisi ilmu dan ta'zim pengagungan Jadi dengan ilmu dan ta'zim pengagungan Berarti di sini bukan Karena ini takut pada sesuatu yang seram Bukan Pada kegelapan Bukan Ini ada ilmu atas dasar ilmu dan pengagungan kepada yang ditakuti Nah maka ada istilah Tadi kalau dalam surat fatir ayat 28 disebut yaksyah Khosyyah Ada istilah lagi khauf Syekh Ibn Usaimin bedakan antara khosyyah dan khauf Sekarang catat perbedaan khosyyah dan khauf Perbedaan khosyyah dan khauf Khosyyah itu dibangun karena akungnya yang ditakuti Khosyyah itu dibangun karena akungnya yang ditakuti Berarti kita sudah yakin Allah itu maha akung Maha besar Maka kita takut pada Allah Jadi bentuknya ta'zim Jadi khosyyah itu sudah ada ta'zim situ Pengagungan pada Allah Wallah itu maha besar makanya saya takut pada Allah Sedangkan khauf Khauf juga artinya takut Namun takut Karena kita Diri kita ya Kita yang merasa lemah Diri kita yang lemah Saya ketemu ada laki-laki besar Ya badannya gemuk gitu Saya takutnya ya selain dia itu besar tadi Namun sebenarnya karena badan saya kecil Coba kalau saya selevel dengan dia gitu Ya Jadi seimbang kan Jadi seimbang Itu masih karena dia Karena dirinya itu lemah Atau sama-sama lah Ini badannya sama Postur tubuhnya sama Beratnya sama Namun saya lagi sakit Saya lemah sekarang ini Maka saya takut Khauf namanya Jadi khauf itu dari diri kita Kalau khosyyah Itu karena yang ditakuti itu Kita menganggap yang ditakuti itu Maha agung Maha besar Maka Dari sini Para ulama katakan Khosyyah Itu lebih tinggi Daripada Khauf Khosyyah Itu lebih tinggi Daripada apa Khauf Dan tadi khosyyah Punya dua unsur ya Ada ilmu Ada ta'zim Kalau khof Tidak demikian Khauf cuma sekadar takut saja Karena dirinya itu lemah Nah kata Syekh Muhammad bin Salih Seperti itu Nah terus baca lagi Iya tadi ya Ada keterangan Rasa takut ini Bisa ketika sendirian Bisa ketika Bersama dengan orang Banya lagi Tidak ada yang takut Kepadanya Kecuali ulama Oleh karena itu Manusia terbaik adalah ulama Jangan lupa Bahwa seorang Tidak disebut sebagai ulama Kecuali Apabila mengamalkan ilmu Dan seorang ulama Tidak akan mengamalkan ilmu Kecuali Apabila di dalam dirinya Selalu tertanam Rasa takut kepada Allah Nah berarti ditambahkan keterangan Yang namanya Ulama Itu pasti Mengamalkan ilmu Atau orang berilmu Itu pasti mengamalkan ilmu Kalau dia mengamalkannya Berarti dia memiliki rasa takut Kepada Allah Berarti ilmu Terus Amal Amal ini Didasarkan atas Takut kepada Allah Terus Khotib Al-Baghdadi Khotib Al-Baghdadi Rahimahullah Meriwayatkan Dengan sanat yang unik Melalui Jalur Sembilan ayah Ia berkata Abul Farod Abdul Wahab Bin Abdul Aziz Bin Haris Bin Asad Bin Lais Bin Sulaiman Bin Aswad Bin Sufyan Bin Zaid Bin Ukaina Bin Abdullah Attaimi Telah menyampaikan kepada kami Dari hafalannya Ia berkata Satu Aku telah mendengar ayahku berkata Satu Dua Aku telah mendengar ayahku berkata Tiga Aku telah mendengar Ayahku berkata Empat Aku telah mendengar Ayahku berkata Kelima Aku telah mendengar Ayahku berkata Kenam Aku telah mendengar Ayahku berkata Ketujuh Aku telah mendengar Ayahku berkata Kedelapan Aku telah mendengar Ayahku berkata Kesembilan Aku telah mendengar Ali Bin Abi Talib berkata Nah itu tadi Diriwetkan dari sembilan ayah Berarti bapaknya dulu Dari simbahnya dulu Sampaikan pada anaknya Anaknya lagi Anaknya lagi Anaknya lagi Anaknya lagi Sampai sembilan terakhir Ali Bin Abi Talib Kayak gitu Itu loh Berarti semua Priwayat hadis itu Anak-anaknya itu Iya kan Priwayat hadis Sampai pada Ali Bin Abi Talib Tadi hadisnya Terus Ilmu itu Memanggil pemiliknya Untuk beramal Jika ia memenuhi panggilannya Jika tidak Maka ilmu itu akan pergi Nah lihat Hatta fal ilmu bil amal Ilmu itu memanggil pemiliknya Disuruh apa Untuk beramal Fa'in ajabahu Jika dia memenuhi panggilan tadi Maka Ya ilmu itu tadi Jadi benar Namun kalau jika tidak Memenuhi panggilan ilmu tadi Untuk beramal Irtahala Maka ilmu itu Akan pergi Berarti kesimpulannya Ilmu itu disuruh Untuk Ibarat Ali Bin Abi Talib Tadi Hatta fal ilmu Ibaratnya itu Ilmu itu lagi nge-call Calling Manggil untuk beramal Kalau dijawab Berarti Dia amalkan Namun kalau tidak dijawab Ya sudah Ilmu tadi Panggilan tadi Pergi Gitu saja Maka disebut dengan Hattafa Maka istilah HP itu Bisa juga Hatif Hatif Calling Calling Itu namanya Bahasa Arabnya Hatif Untuk calling seseorang Itu dengan istilah Hatif Memanggil Itu istilah Orang Arab Nah Kalau panggilan tersebut Dijawab Berarti Dia amalkan Dengan benar ilmu tadi Kalau tidak dijawab Berarti Ya sudah berlalu Reject berarti Pergi itu tadi Telepon tadi Ya sudah berlalu Begitu saja Maka konsekuensinya Dari ini Berarti ilmu Itu mesti Diamalkan Nah itulah baru Namanya khosya Berarti Ada orang yang Cuma mengambil Cuma mengambil ilmu saja Ya sudah Sudah sebatas itu Ada yang Punya ilmu Terus amalkan Tadi Oh dia kok berubah banget ya Nah ada perubahan Ya dia itu berubah banget ya Ada perubahan berarti Berarti ilmu Berarti ilmu tadi Berarti ilmu tadi Dia jawab Yang jadi anaknya tambah baik Pada orang tua Berubah Ada yang belajar Datang dalam majelis ilmu Malah jadi kebalikan Jadi tambah sombong Dengan orang tua Bentak-bentak Dengan orang tua Bicaranya kasar Dia bisa bilang Orang tuanya susat Gitu Bisa Bisa saja orang komentar Kayak gitu Asal Nanti ada pembahasannya lagi Dari sisi kalimat Beliau bahas Jadi contoh Maka Harus Diterapkan ilmu tadi Aplikasinya ada Jadi jangan cuma Jadikan ilmu itu Dalam majelis saja Ya namun harus Di Amalkan Mudah-mudahan Allah beri tobi Pada kita untuk Mengamalkan setiap ilmu yang ada Baik Sekarang Yang keempat Selalu Menjaga Sifat Murokobah Selalu menjaga Sifat Murokobah Berhias diri Dengan selalu Menjaga Sifat Murokobah Yaitu Kesadaran Akan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik dalam keadaan sendiri Maupun di hadapan orang banyak Berhiaslah Dengan sifat ini Seraya menuju Robmu Dengan perasaan Antara takut dan harap Karena posisi keduanya Bagi seorang muslim Seperti Sepasang sayap Bagi seekor burung Oleh karena itu Sepasang sayap Bagi seekor burung Artinya Harusnya judulnya itu Selalu menjaga sifat Murokobah Hauf dan rojah Jadi ada tiga Jadi ada tiga Syekh maksudkan Sini jaga Murokobah Ada kauf Ada rojah Ada takut Ada harap Maka kauf dan rojah Itu bagaikan Dua sayap burung Menyeimbangkan Itu yang dimaksud Terus oleh karena itu Oleh karena itu Hadapkanlah diri Kepada Allah Secara totalitas Biarkan kecintaan Kepada Allah Memenuhi hatimu Dan zikir kepada Allah Menyibukan lidahmu Penuhilah hatimu Dengan kegembiraan Keceriaan Dan kebahagiaan Terhadap hukum-hukum Dan hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Nah sekarang Tadi berarti Ada murokobah Apa tadi murokobah artinya? Nah merasa Diawasi Allah Tulis pengertiannya situ Murokobah Itu merasa Diawasi Allah Atau tadi Murokobah adalah Beribadah kepada Allah Seakan-akan kita melihat Allah Ada nanti namanya Musyahadah juga Ataupun saya kasih pendekatan Aja sama Kalau disini disebutkan Yaitu Kesadaran akan Pengawasan Allah Nah disini Dikatakan Atau Syemahad bin Saluhu Syemin Dikatakan Murokobah itu Buah dari Khosyah Khosyah apa tadi? Khosyah apa tadi? Takut Berarti tulis Murokobah itu Buah dari Rasa takut Pada Allah Karena merasa Takut pada Allah Dia selalu merasa Diawasi terus Jadi ketika Dia berudu Itu merasa Diawasi oleh Allah Takut dulu Kenapa dia mau Seolah tinggalkan Saya kena hukuman Ada Khosyah Baru ada Murokobah Nah terus Yang kelima Rendah hati Rendah hati Dan tidak Sombong Baca Rendah hati ini Bahasa lainnya Tawadu Rendah hati dan Tidak sombong Ini rendah hati Ditulis Tawadu Tidak sombong Sombong nama lainnya Kiber Khosyah Nah terus Baca Berhiaslah dengan Adab-adab Pribadi Yaitu Sikap Ifah Atau menjaga Kesucian diri Santun Sabar Tawadu Kepada Kebenaran Tenang Seperti burung Yang mencakup Penampilan Yang berwibawa Sopan Dan rendah hati Sabar Menanggung Kehinaan Belajar Demi kemuliaan ilmu Serta patuh Kepada Kebenaran Berhati-hatilah Terhadap Sikap-sikap Yang bertentangan Dengan adab-adab Tersebut Karena selain berdosa Ia membuktikan Kepada dirimu Bahwa di akalmu Terdapat penyakit Sekaligus Bahwa engkau gagal Meraih ilmu Dan mengamalkannya Hindarilah sikap angku Karena ia merupakan Kemunafikan Dan kesombongan Sungguh luar biasa Upaya yang dilakukan Oleh para ulama salaf Untuk melindungi diri Dari sifat ini Salah satu contoh Yang hebat Terdapat dalam Riwayat Yang dibawakan Imam Zahabi Mengenai biografi Amrul bin Aswad Al-Ansi Yang wafat pada masa Kekholifahan Abdul Malik Bin Marwan Diriwayatkan Bahwa ia memegangi Tangan kiri Dengan tangan kanannya Apabila pulang dari masjid Ketika ditanya Mengenai hal itu Ia menjawab Karena aku Khawatir Tanganku menjadi munafik Padahal itu ulama Namun dia khawatir Tangannya jadi Munafik Saking Dia menjaga diri Saya baca dulu Bahwa saya terangkan terakhir lagi Terus saya katakan Saya katakan Ia memegangi tangannya Agar tidak terayun-ayun Ketika berjalan Karena hal itu Merupakan Indikasi keangkuhan Terayun-ayun ketika berjalan Gimana Gini Melenggang Melenggang Kalau itu persepsi orang dulu Sombong Terus Begitulah Begitulah kejadian Yang pernah dialami Oleh Alansi Rahimahullah Waspadalah terhadap penyakit Ilmu Ilmu itu memusuhi pemuda yang tinggi hati Seperti aliran air yang memusuhi dataran tinggi Oleh karena itu Semoga Allah merahmatimu Hendaklah engkau selalu menapak bumi Bersikap rendah hati Dan menekan diri Ketika muncul kecenderungan kepada kesombongan Kecokakan Kegemaran menunjolkan diri Kekaguman kepada diri sendiri Dan sifat-sifat buruk lain Yang merupakan penyakit pembunuh ilmu Penghilang wibawanya Dan pemadam cahayanya Setiap kali ilmumu bertambah Atau kedudukanmu bertambah tinggi Pegang tegulah adab ini Niscaya kelak kau raih kebahagiaan agung Dan kedudukan yang menjadikan Banyak orang iri kepadamu Diruatkan dari Abdullah Putra seorang huja Sekaligus Rawi Kutubut Tis'ah Bakar bin Abdullah al-Muzani Rahimahullah Bahwa ia berkata Pernah ku dengar Seorang bercerita mengenai ayahku Bahwa suatu ketika Ia sedang berwukuf di Arofah Tiba-tiba ia menangis Ia berkata Andai kata aku tidak berada Di tengah-tengah mereka Niscaya ku katakan Bahwa mereka semua sudah diampuni Riwa tersebut dibawakan Imam Zabi Kemudian beliau berkata Saya katakan Demikianlah seorang hamba Sayogyanya bersikap rendah hati Nah lihat Coba lihat Dari awal dulu Ada situ adab-adab yang dijaga Hufdul janah Wanafdul kuyala Walkibriyah Hufdul janah itu artinya Rendah hati Atau Apa tadi bahasa lainnya? Tawadu Apa bahasa Indonesia nya lagi? Dia menganggap dirinya itu Biasa-biasa saja dihadapan orang Apa bahasa Indonesia nya? Low profile Bahasa Inggris Bahasa Jone Low profile dia Biasa Nganggap dirinya itu Biasa Nggak nganggap Ya tinggi-tinggi banget gitu Jadi dengan orang lain Dia bisa menempatkan tempat nanti Oh dengan orang ini Oh bisa ngomong seperti ini Dengan ini juga bisa gitu Nggak perlu sampai diistimewakan gitu Nggak perlu sampai Wah ini alim ulama ini Kamu harus cium tangannya Gitu Enggak Dia biasa saja Nggak perlu dilebih-lebihkan Nah itu unsur Tawadu disitu Ya unsur Tawadu disitu Maka Di antara ulama itu Membahas sampai dalam Membahas masalah akidah Kenapa sampai Ngalap berkah Dengan sesama manusia Selain Rasul ya Selain Rasul Itu tidak diperkenankan Yaitu Ngalap berkah dengan Tubuh orang soleh misalnya Kenapa tidak diperkenankan Karena itu Biangnya Sifat sombong Wah coba lihat tangan saya dicium itu Masya Allah Yang lain nggak kayak saya ini Coba lihat Naik dia Tinggi dia kedudukannya Maka sebagian ulama Nggak suka seperti ini Kenapa Ya Ingin biasa gitu Nggak dilebih-lebihkan Ya Nggak dilebih-lebihkan Orang Arab itu Kebiasanya Kalau kita kan cium tangan ya Kalau orang Arab itu Cium jidat Jadi kalau ketemu dengan Sheikh itu cium jidatnya Sheikh Beberapa Sheikh itu Nggak mau kayak begitu Biasa-biasa saja Dia hindar Kepalanya dia pinggirkan gitu Enggak-enggak Gitu Biasa Kalau kita tuh mungkin Wah sudah pas raja itu Gak mau Padahal kalau sisi keilmuwan Masya Allah keilmuwannya Sisi kealimannya Kesolehannya Orang sudah pada aku Namun tidak mau Tonjolkan diri kayak gitu Semua sudah tahu Lahirianya bagaimana Mereka Nah disini disebutkan Beradaplah dengan Adab-adab Nafsi Ini dimiliki individu Ada disitu Sifat Ifah Ifah itu punya Dua makna Sebenarnya Ifah itu punya Dua makna Saya sebutkan Di telegram itu ada Ifah itu ada Dua makna Pertama Ifah dari apa Yang ada di tangan manusia Yang kedua Ifah dari Melihat yang haram Ifah dari Apa yang ada di tangan manusia Berarti dia jaga diri Ifah itu menjaga diri Menjaga diri Dari apa yang ada di tangan manusia Saya gak harap-harap Riski orang gitu Sudah riski saya kayak gini Biar dia Riskinya seperti itu Saya gak harap dia gitu Dia punya riski berlebih Ya sudah Allah takdirkan saya Riski saya seperti ini Nah itu dia jaga Ifah itu Saya gak perlu banyak-banyak Mohon padanya Sudah Memang sudah jadi takdirnya Seperti itu Ifah yang kedua adalah Ifah dari Melihat yang haram Jadi dari pandangan Nah ini juga dijelaskan oleh Syedah Muhammad bin Salasim Dia katakan Ifah tun'amma fi aydin nas Wa ifah tun'ainin nadari al-muharram Ada dua hal Beliau sebutkan Yang saya sebutkan tadi Kemudian ada lagi Sifatnya beliau sebutkan Kalau disitu Diterjemahkan santun Kalau disini Bahasa Arabnya Hilem 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 itu artinya Tidak tergesa-gesa Membalas orang lain Jadi jika ada yang Kasari kita Kita gak cepat-cepat balas Bahasa lainnya apa itu Apa Bahasa lainnya Apa Dia tidak balas Tidak cepat-cepat balas Apa Ganderimo Oh bahasa-bahasanya Sabar ya Sabar ya mungkin ya Selebih mendekati pada sabar Tidak tergesa-gesa Membalas orang lain Mungkin kalau mau di Bebaskan lagi Bahasanya ya Kalem gitu Kalem orangnya Tenang Tenang Kalem Terima Bahasa gaulnya apa Santuy Santuy Sambah-sambah Orang paham Santuy itu kalem Ya biasa aja Mau di Bukul gini Wah Biasa aja kok Dikah balas Ada yang komentarnya Biasa aja dia Dia gak tergesa-gesa Membalas itu Ya itu namanya apa Hilem Jadi saya bahasakan tadi Tidak tergesa-gesa Membalas orang lain Atau apa Kalem Atau Santuy Ya lah Anak milenial Paham Oh iya ya Gitu ya Baru paham Saya bahasa Arabnya Makanya ngaji Tidak ada lagi Sifatnya disini Sabar Nanti ada Pembahasan sendiri Ketika kita bahas Tentang sabat Kemudian ada lagi Tawaddu Nah ini Tawaddu disini Syekh Muhammad bin Sallallahu Sayyid min rinci Jadi dua Tawaddu itu ada dua macam Yang pertama Tawaddu secara bahasa itu artinya Tunduk ya Tunduk Tunduk atau merendahkan diri Bentuknya ada dua macam Tawaddu pada kebenaran Berarti dia Tawaddu Dia pada yang diatas Pada Allah Hablu minallah Tawaddu pada kebenaran Ini ada wahyu Ada delil Al-Quran Ada hadis Gitu Yang kedua Tawaddu Di hadapan manusia Berarti dia low profile Rendah hati Nganggap dirinya biasa Berarti ini hubungannya Hablu minanas Sesama manusia Ada Hablu minallahnya keatas Ada Hablu minanasnya Itu sesama Maka Tawaddu itu Bukan hanya Pada manusia Saja berarti Orang yang tunduk Pada wahyu Itu disebut apa Tawaddu Jadi pernah ada yang komentar Ini saya dengar Di majelisnya Ustadz ini Ustadz Nuzul Zikri Dia komentar Waktu itu Pertanyaannya itu Ustadz ini pacar saya Ini Masya Allah Dia itu orangnya baik banget Orangnya Tawaddu banget Dengan saya Orangnya Tawaddu sekali Istilahnya Tawaddu Pacarnya ini pacarnya Pacar-pacar Tawaddu banget Ustadz dia Apa balesannya beliau Ya kayak gini Tawaddu itu bukan Kayak gini Tawaddu juga patuh pada wahyu Tawaddu pada Hablu minallah Bukannya Hablu minanas Kalau dia Tawaddu Harusnya Dia putusin kamu juga Kalau enggak apa Kalau enggak apa Kalau enggak diputusin gimana Nika tanggung jawab dong Gitu Gitu Itu jangan bilang Tawaddu Ustadz pacar saya Tawaddu banget Tawaddu-tawaddu apaan Tawaddu Masih pacari kamu Masih jalan-jalan bareng Mojok bareng Kasih coklat juga Valentine Alam ayam jago lagi Karena enggak ada duit Alam ayam jago lagi Dia biasa-biasa Bisa dia buat-buat Namun ada Tawaddu yang lebih penting Yaitu ketundukan dia Pada Wahyu Dan ini yang dimaksudkan Syaim Mohd dan Syaim Orang yang tunduk pada Wahyu itu berarti Tawaddu Berarti konsekuensinya apa tadi Pacarnya tadi Putus Terus Terus Kalau enggak Nikain Kalau putus terus Ininkan dia lagi Gitu Ya Allah Mudah-mudahan Tetap saya putus Tapi ya Siapa tahu jodoh Ya Allah Pokoknya dia saja Yang lainnya Saya enggak mau Ya Allah Dia saja Pokoknya Dia seorang Tetap tunduk pada Wahyu Matuh Jadi pengertiannya Dua disitu Lalu Tadi Beliau ceritakan Tentang Sifat-sifat Tawaddu Ada tadi Di akhir itu Ada bagian-bagian Akhir ini yang tercelak Oleh karena itu Di halaman 14 Semoga Allah Merahmatimu Indahkala engkau Selalu menapak Bumi Jadi rendah Di bawah Bersikap Rendah hati Menekan diri Ketika muncul Kecenderungan Kepada Kesombongan Kecongkakan Sombong Berarti kan Kegemaran Menonjolkan diri Biasa-biasa saja Gitu Enggak usah Menonjolkan diri Sekali Kadang juga Menonjolkan diri Dalam ilmu juga Seperti yang kita sebut tadi Dia menonjolkan diri Dengan ilmunya Yang tadi Bahasan tidak ikhlas Tadi itu loh Terus Kekagumuan pada diri sendiri Ucup Dan sifat-sifat buruk lain Yang merupakan Penyakit pembunuh Ilmu Pengilang wibawa Dan pemadam Cahaya Nah Sifat-sifat jelek ini Dihindari Wallahualam Break dulu 2 menit Biasa 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 Biasa